Perlahan tapi pasti, sosok pelatih baru PSM Makassar mulai terkuat. Berdasarkan informasi dari internal manajemen pasukan ramang pelatih yang akan segera diperkenalkan tersebut bukan pelatih sembarangan. Bahkan belum pernah melatih tim di Indonesia. Sosok pelatih tersebut berasal dari Eropa. Ia memiliki pengalaman melatih tim-tim Eropa. Selain itu beberapa prestasi telah ditorehkan semenjak melatih. Pelatihnya tentu memiliki kemampuan dan dia kini dapat mengangkat prestasi tim. Ia berasal dari Portugal, dilansir dari berbagai sumber. Pelatih tersebut disebutkan terpilih setelah beberapa nama masuk dalam radar manajemen PSM Makassar. Mengenai kapan jadwal diperkenalkan. Ia mengatakan dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan. Jika sang pelatih sudah tiba maka akan diumumkan bersama dengan asisten lengkap, termasuk pelatih keeper. Jadi yang diumumkan nanti tim pelatih dulu. Setelah itu baru pemain. Insya Allah kita doakan agar pelatih baru dapat mengangkat prestasi PSM Makassar baik di AFC maupun Liga 1, imbuknya. Diberitakan sebelumnya, di saat hampir semua tim peserta Liga 1 bulan 2022 mendatang tengah bencar melakukan perburuan dan perekrutan pemain. Mengajemen PSM Makassar terlihat lebih santai. Bahkan hingga saat ini PSM Makassar baru memastikan satu pemainnya yakni Wodan belum bertahan. Pemain lain termasuk putra daerah masih belum diberi kejelasan. Bahkan CEO PSM Makassar, mengakli Arifudun mengatakan, pemain yang belum terikat kontrak tetap memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan nasibnya bertahan di tempat sukan ramang atau memiliki kemaih yang penyaih. Terima kasih telah menonton!